Baik, selamat pagi saudara-saudara Kita akan mulai perkuliahan Minggu ke-6 Kumputasi Geodetik Dan Di perkuliahan hari ini Kita akan membahas Mengenai konsep dari Determinan dan Matrikofaktor Konsep ini merupakan awal dari Pembahasan mengenai inversi Menggunakan Matrikofaktor Atau Matrik Ajoin Jadi dalam Perkuliahan hari ini kita akan membahas Mereview kembali konsep determinan Saya yakin Anda pernah belajar determinan sebelumnya Dan kemudian nanti kita akan masuk Ke pembahasan mengenai Matrikofaktor Nanti ada beberapa dari bagian perkuliahan Yang saya minta Anda untuk Mengerjakannya Jadi Anda siap-siap alat tulis Ada beberapa yang nanti Saya minta Anda untuk menghitung Dan mungkin beberapa orang saya minta Untuk memberikan jawaban ya Jadi ada tiga hal yang kita bahas Dalam perkuliahan hari ini Yaitu pertama kita akan membahas Konsep dari determinan Bagaimana determinan dihitung Dan Apa fungsi dari determinan Kemudian Sesudah itu akan masuk ke Matrik minor dan matrikofaktor Dan Bagian terakhir yaitu Membahas hubungan antara Determinan dengan kofaktor Bagaimana Menentukan determinan Menggunakan konsep kofaktor Baik tiga hal itu ya Mudah-mudahan Anda bisa memahami Apa yang saya sampaikan Dan penjelasannya tidak lama Mungkin kira-kira 30 menit Saya minta Anda fokus Dan kemudian disiapkan alat tulisnya Kita akan memulai Bagian pertama Yaitu determinan Dan Seandainya kita memiliki Sebuah matrik A Misalnya komponen dari matriknya adalah A, B, C, dan D Dalam perkuliahan sebelumnya Sudah kita bahas Bahwa determinan yaitu Perkalian dari A ke Perkalian dari A ke D Kemudian Dikurangi dengan A ke D Dikurangi dengan B Dikalikan dengan C Kenapa kemudian determinan menjadi penting Karena determinan menjadi Prasyarat Bahwa sebuah matrik bisa diinversi Apabila determinannya sama dengan 0 Maka kita bisa menduga Bahwa matrik tersebut Tidak bisa kita Lakukan inversinya Artinya Kemudian parameternya Tidak bisa kita hitung Jadi kalau dalam gambaran besar Bahwa Determinan membantu Untuk estimasi dari Inversi Dan inversi digunakan Untuk mencari nilai dari parameter Inversi dari sebuah matrik A Definisikan sebagai Satu per determinan Dikalikan dengan Pertukaran antara matrik A Dengan matrik B Kemudian minus B dan minus C Untuk itu maka Anda bisa melihat bahwa Determinan memberikan Fungsi atau peranan yang Sangat penting Ditulis dalam bentuk yang lain Bahwa Determinan dari matrik A Jadi misalnya komponennya Bukan A, B, dan C Menjadi ya Dirubah sedikit lah Jadi A11 A22 A12 Dan A21 Maka determinan Dari matrik A Adalah A11 Dikali A22 Dikurangi A12 Dikalikan dengan A21 Atau apabila kita memiliki Sebuah matrik yang Berdimensi 1x1 Misalnya matrik A 1x1 Maka determinan dari matrik A tersebut Adalah matrik itu sendiri Jadi kalau determinan dari matrik A Determinan dari A11 Ya sama dengan A11 Atau apabila kemudian Konsepnya kita perluas Maka determinan dari A11 A12 A21 A22 Ini akan sama dengan Determinan dari Masing-masing matrik Jadi determinan dari A11 Dikalikan dengan Determinan dari A22 Dimana determinan A11 Adalah A11 Determinan A22 Adalah A22 Dikurangi Determinan A12 Dikalikan dengan Determinan A21 Mohon maaf Jadi apabila kemudian Determinan dinyatakan Sebagai Dalam bentuk Diasumsikan Matriknya adalah Sebuah matrik 1x1 Jadi determinannya adalah Perkalian dari Masing-masing determinan Dan hal ini Membawa kita pada Konsep baru Yaitu Konsep Minor Jadi Apabila kita memiliki Sebuah matrik A Dan matrik tersebut Adalah Sebuah Matrik persegi Jadi seandainya Kita memiliki Sebuah matrik A Jadi kalau kita punya Sebuah matrik A Dan matriknya adalah Sebuah matrik Tujuh sangkar Maka Minor dari matrik A Maka minor dari matrik A Maka minor dari entry Aij Atau dilambangkan dengan Mij Didefinisikan sebagai Determinan dari Submatrik tersebut Dengan mengambil Sisa baris ke Min 1 Dan sisa baris Ke Min J 1 Yang Jadi Jadi kalau misalnya Kita mendefinisikan Sebuah minor Untuk entry Aij Aij Atau kita Lampakan dengan Mij Maka Mij Didefinisikan sebagai Determinan dari Submatrik yang Tersisa Setelah baris Ke 1 Dan kolom Baris ke I Dan kolom Ke J Dihapus Dari Matrik A Baik ya Ilustrasinya Seperti ini Jadi Misalnya kita memiliki Sebuah matrik A Isinya adalah 3 1 Min 4 2 5 6 Dan 1 4 8 Maka kemudian Minor dari Entry A11 Jadi minor dari Nilai 3 ini Minor dari 3 ini 3 ini adalah Entrynya adalah A 1 1 Jadi Baris 1 Kolom ke 1 Maka kemudian Minor dari A11 Kita sebut dengan M11 Yaitu minor dari 1 1 Didapatkan Sesudah Baris ke 1 Dan Kolom ke 1 Dihapus Jadi Baris ke 1 Kolom ke 1 Dihapus Maka kita Dapat 5 6 4 8 Jadi Minor dari A11 A11 Adalah yang Ini Jadi minor dari A11 Adalah Matrik Yang kemudian Tidak ada Kolom ke 1 Dan juga Tidak ada Baris ke 1 Ini adalah Jadi M11 Adalah 16 Kemudian Ada Definisi Tambahan Yaitu Kofaktor Kofaktor Dari A11 Kita sebut Dengan C11 Itu Dihitung Dari Dari Minor Dari Minor dari Matrik A Tersebut Jadi C11 Dihitung Dari M11 Dengan Dikalikan Di depannya Dikalikan Jadi C11 Anda bisa Melihat Di sini Maaf Jadi C11 Jadi C11 Adalah M11 Dikalikan Min Dipangkatkan Baris 1 Kolom ke 1 Jadi Kalau Baris 1 Kolom ke 1 Berarti Barisnya 1 Kolomnya Ke 1 Berarti 2 Berarti Dia bertanda Positif Beda Kalau Misalnya Baris Ke 1 Kolom Kedua Baris Ke 1 Kolom Kedua Berarti Yang Di Sini Berarti Ini 1 Dan 2 Jadinya 3 Kemudian Jadi Negatif Maka Kemudian C11 Dan M11 Untuk Baris 1 Kolom 1 Bernilis Sama Karena Kemudian Min 1 Dipangkatkan 2 Beda Dengan Min 1 Pangkat 3 Min 1 Pangkat 3 Jadinya Negatifnya Yang Muncul Maka Kofaktor Adalah Minus Dari Minor Tetapi Kalau Baris 1 Kolom Ke 1 1 Tambah 1 Jadi 2 Maka Kofaktor Sama Dengan Minor Oke ya Mudah-mudahan Anda bisa Faham Jadi Bahwa Minor Didapatkan Misalnya Minor A11 Didapatkan Dengan Menghilangkan Baris 1 Kemudian Dihilangkan Kolom Ke 1 Berarti Minor Itu Yang ini Oke Mudah-mudahan Saya yakin Ini tidak Sulit Mari kita Coba Misalnya Berapa Minor Untuk Entry A32 Jadi Baris Ketiga Kolom Kedua Baris Ketiga Kolom Kedua Berarti Yang ini Berapa Minor Untuk A32 Atau M32 Ini M32 Dan Berapa Juga Kofaktor Atau C32 Coba Anda Hitung Sekilas Harusnya Ini Tidak Sulit Berapa Berapa Minor Dari Berapa Minor Untuk A32 24 Berapa Terima Kurang Jelas 24 24 Dito Ya Ada Ada yang Dapat Angka Yang Lain 26 Ya Berarti Kan Harusnya 18 Tambah 8 Jadi Harusnya 26 Berapa Nilai Kofaktor Nya Negatif 26 Kofaktor Kofaktor Min 26 Kenapa Karena Pangkat 5 Jadi Jadi Min 1 Pangkat 5 Jadinya Negatif Baik Maka Kemudian Kita Mendapatkan Bahwa Nilai Dari Kemudian Kita Menghilangkan Berarti Kita Menghilangkan Baris Ketiga Dan Kita Menghilangkan Kolom Kedua Maka Menjadi 3 Min 4 2 Dan 6 Sama Dengan Min Min 26 Dan Kofaktor Negatif Kenapa Karena Pangkat 5 Jadinya Jadi Minus 26 Nah Kemudian Kita Bisa Mendefinisikan Hubungan Antara Determinan Dengan Kofaktor Jadi Kita Baru Membahas Apa Arti Kofaktor Apa Arti Dari Minor Dan Kita Kemudian Bisa Mendapatkan Hubungan Antara Determinan Dengan Kofaktor Atau Determinan Dengan Minor Jadi Determinan Dari Suatu Matrik A Dapat Diperoleh Dengan Mengalihkan Entry Dalam Satu Baris Atau Kolom A Dengan Kofaktor Yang Sesuai Dan Kemudian Menjumlahkannya Metode Ini Dinamakan Dengan Ekspansi Kofaktor Jadi Salah Satu Metode Yang Sangat Populer Dalam Menghitung Determinan Dan Itu Kemudian Digunakan Di Dalam Banyak Komputasi Numerik Misalnya Dengan Dengan Menggunakan Programman Ataupun Computer Yaitu Dengan Menggunakan Ekspansi Kofaktor Dan Ekspansi Kofaktor Memanfaatkan Konsep Dari Matrik Minor Atau Menggunakan Konsep Matrik Dari Kofaktor Jadi Determinan Dari Sebuah Matrik A Merupakan Entry Matrik Tersebut Misalnya Kita Menggunakan Entry Pada J Yang Sama Jadi Pada Kolomnya Sama Jadi Kolomnya Kolom Satu Maka Determinan Dari Matrik A Adalah A11 Dikalikan Dengan Kofaktor Kemudian Ditambah A21 Dikalikan Dengan Kofaktor Seterusnya Sampai AN1 Dan CN1 Jadi Kemudian Barisnya Yang Berubah Kolomnya Tetap Jadinya Kemudian Barisnya Yang Berubah Barisnya Yang Berubah Jadi Baris Satu Baris Dua Tetapi Kemudian Di Kolom Yang Sama Jadi Barisnya Berubah Terus Bergeser Tapi Kemudian Di kolom Yang Satu Jadi Satunya Satunya Tetap Disini Dan Yang Menarik Bahwa Hal itu Akan Menghasilkan Hal Yang Hasil Yang Sama Dengan Merubah Jadi Kalau Yang Disini Adalah Kolomnya Yang Kemudian Berubah Barisnya Tetap Jadi Ini A11 A11 A21 Berarti Kemudian Kita Memaksa Kolomnya Tetap Barisnya Yang Berubah Tetapi Kalau Yang Disini Kolomnya Berubah Barisnya Tetap Jadi Yang Ini Jadi Yang Ini Adalah Anda Bisa Melihat Bahwa Yang Ini Kita Merubah Pada Arah Baris Yang Ini Merubah Pada Arah Kolom Dan Dan Yang 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 Manapun Yang Dipilih Itu Akan Memberikan Hasil Yang Sama Nanti Kita Akan Kita Akan Coba Lihat Misalnya Begini Tentukan Determinan Dari Matrik A Dengan Ekspansi Kofaktor Pada Baris Pertama Tentukan Determinan Dari A Dengan Ekspansi Kofaktor Pada Baris Pertama Jadi Baris Pertama Ini Yang Kemudian Kita Gunakan Untuk Perhitungan Jadi Kemudian Baris Pertama Kita Gunakan Sebagai Perhitungan Sebagai Contoh Adalah Jadi Baris Pertama Adalah 3 1 Dan 0 Maka Ini Adalah Entry Yang Pertama 3 Yang Disini Kemudian Dikalikan Dengan Matriknya Di bawah Jadi 3 Kemudian Dikalikan Dengan Min 4 3 4 2 Jadi Kemudian Ini Pada Arah Baris Kolomnya Yang Berubah Kemudian Kemudian 1 Kemudian 1 Begitu 1 Maka Dengan Min 2 3 5 Dan Min 2 Kemudian Selanjutnya 0 0 Maka Dengan Min 2 Min 4 5 Dan 4 Kenapa Yang 1 Ini Bernilai Negatif Karena Kemudian Ini Dipangkatkan Kan Tadi Konsep Dari Kofaktor Ini Bernilai Negatif Karena Baris Pertama Baris Pertama Kolom Kedua Jadi Pangkatnya Pangkat 3 Jadi Min 1 Pangkat 3 Dia Menjadi Negatif Kalau Ini Kan Baris Pertama Kolom Ketiga Jadi 1 Tambah 3 Jadinya 4 Terus Jadi Positif Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Nilai Determinannya Adalah Ini Dikalikan Kemudian 3 Min 4 Kemudian Min 1 1 Min 11 Tambah 0 Jadi Kemudian Kita Dapatkan Nilai Determinannya 1 Jadi Kita Menggunakan Baris Pertama Untuk Menghitung Determinan Dengan Menggunakan Konsep Ekspansi Dari Kofaktor Nah Asumsinya Bahwa Akan Menghasilkan Hasil Yang Sama Kalau Kita Memilih Arah Yang Berbeda Jadi Kalau Kita Tidak Pilih Baris Pertama Misalnya Yang Kita Pilih Adalah Kolom Pertama Jadi Yang Kita Pilih Adalah Kolom Pertama Yaitu 3 Min 2 Dan 5 Jadi Disini 3 Disini Adalah 3 Kemudian Min 2 Dan 5 Jadi Kemudian 3 Dikalikan Dengan Minornya Min 4 3 4 Min 2 Kemudian 2 Dengan Minornya Adalah 1 0 4 Min 2 Dan 5 Minornya Adalah 1 0 Min 4 Dan 3 Dan Kemudian Memberikan Hasil Yang Sama Yaitu Min 1 Jadi Baris Ataupun Kolom Mana Yang Kita Pilih Akan Memberikan Hasil Yang Konsisten Kita Bisa Memilih Misalnya Kita Tidak Ingin Kolom Pertama Kita Ingin Kolom Ketiga Misalnya Jadi Kita Pilih Kolom Ketiga Maka Kolom Ketiga Adalah Jadinya 0 0 Kemudian Dikalikan Dengan Minornya Min 2 Min 4 5 Dan 4 Setelah Itu Kemudian 3 3 Ini Jadi Negatif Jadi Min 3 Minornya Adalah 3 1 5 4 Kemudian Setelah Itu Min 2 Min 2 Kembali Positif Dan Minornya Adalah 3 1 Min 2 Min 4 Anda Anda Bisa Mencoba Menghitung Bahwa Harusnya Hasilnya Konsisten Tetap Min 1 Milih Determinannya Nah Memahami Konsep Menghitung Determinan Dengan Menggunakan Kofaktor Maka Bisa Memudahkan Kita Untuk Melakukan Proses Perhitungan Jadi Memahami Perhitungan Determinan Dengan Menggunakan Konsep Kofaktor Memudahkan Kita Untuk Menghitung Kenapa Karena Kita Bisa Memilih Baris Mana Atau Kolum Mana Yang Akan Kita Gunakan Dalam Proses Perhitungan Sebagai Contoh Misalnya Begini Anda Diminta Untuk Menentukan Determinan Dari Sebuah Matrik Yang Berdimensi 4x4 Isinya 1 0 0 Min 1 3 1 2 2 1 0 Min 2 1 2 0 0 1 Agar Bisa Menentukan Determinan Dari Matrik 4x4 Ini Maka Tentu saja Dengan Menggunakan Metode Ekspansi Kofaktor Maka Ekspansi Kofaktor Mana yang Akan Dipilih Silahkan Kira-kira Anda Akan Memilih Yang Mana yang Kemudian Memberikan Perhitungan Yang Lebih Cepat Karena Yang Dipilih Yang Mana pun Pasti Hasilnya Konsisten Yang 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 Akan Dipilih Dalam Perhitungan Apakah Anak Memiris Baris Satu Baris Kedua Atau Yang Lain Silahkan Ada yang Punya Ide Kira-kira Untuk Menyelesaikan Determinan 4x4 Ini Dengan Menggunakan Ekspansi Kofaktor Akan Memilih Yang Yang Paling Mudah Adalah Kolom Kedua Kenapa Kolom Kedua Yang Dipilih Karena Yang Paling Banyak Nol Jadi Yang Paling Logis Dalam Menyelesaikan Persoalan Ini Maka Kita Memilih Kolom Yang Kedua Jadi Kita Pilih Yang Ini Karena Semuanya Nol Jadi Pada Saat Menyelesaikan Determinan Dengan Matrikofaktor Apabila Kita Pilih Kolom Yang Kedua Maka Determinan Dari Satu Dengan Minurnya Begitu Satu Dengan Minurnya Maka Kita Menghilangkan Semua Baris Kedua Dan Juga Kolom Kedua Kita Hilangkan Maka Sisanya Jadi Satu Nol Min Satu Nol Min Satu Kemudian Satu Min Dua Satu Dan Dua Nol Satu Maka Determinan Dari A Adalah Satu Dikalikan Determinan Dari Matrik Ini Berarti Determinan Dari Matrik Ini Harus Kita Hitung Kita Mau Pilih Yang Mana Untuk Mendapatkan Determinan Dari Matrik Yang Matrik Jadi Determinan Tiga Kali Tiga Kita Akan Pilih Yang Mana Baris Pertama Baris Kedua Kolom Pertama Atau Kolom Kedua Kolom Kedua Maka Tentu Saja Yang Paling Logis Kita Memilih Kolom Kedua Jadi Apabila Kita Memilih Kolom Kedua Maka Kemudian Jadi Min 2 Jadi Min 2 Jadi Kolom Kedua Kita Tidak Perlu Menghitung Yang Lainnya Yang 0 Dan Juga 0 Karena Sudah Pasti 0 Maka Kita Tinggal Memilih 1 Min 1 2 Dan 1 Jadi Kemudian Determinannya Adalah 1 Min 2 1 Min 1 2 Dan 1 Maka Kita Bisa Menghitung Dengan Mudah Bahwa Ini Akan Jadi 3 Dan Determinannya Sama Dengan 6 Nah Dari Sini Anda Bisa Melihat Dengan Memahami Ekspansi Kofaktor Maka Proses Perhitungan Determinan Bisa Dihitung Dengan Relatif Lebih Mudah Baik Saya Akan Teruskan Kembali Pembahasannya Nah Ini Adalah Bentuk Umum Ekspansi Kofaktor Dengan Menggunakan Baris Pertama Jadi Bentuk Umum Ekspansi Kofaktor Dengan Menggunakan Baris Pertama Jadi Pada Akhirnya Kita Bisa Memahami Ada Sebuah Bentuk Yang Umum Jadi Dengan Menggunakan Baris Yang Pertama Jadi A11 Kemudian Dikalikan Dengan Minornya Minornya Yang Di bawah Sini A11 Dikalikan Dengan A22 A23 A32 Dan A33 Kemudian Kita Selesaikan Kemudian Selanjutnya Adalah A12 Yang Disini Maka Kemudian Semua Yang Terkait Dengan Baris Pertama Dan Kolom Kedua Tidak Kita Gunakan Untuk Minor Dia Jadi A21 A23 A31 A33 Kemudian Ditambahkan Dengan A13 Dikalikan Dengan Minornya Yang Disini Yaitu A21 A22 A31 Dan A32 Nah Perkaliannya Menjadi Seperti Ini Jadi A11 Kemudian Dikalikan Yang Disini A22 A33 A22 A33 Dikurangkan Dengan A23 A32 Dikurangkan A11 Ini Dikalikan Silang A31 Dikalikan Dengan Silang Dan Kemudian Kita Bisa Susun Jadi A11 Dikalikan Dengan A22 A33 Disini Ditambah A12 A12 Dikalikan Dengan A23 Dikalikan Dengan A31 Jadi A12 Yang ini Negatif Kemudian A12 Dikalikan Dengan A23 Sama-sama Negatif Terus Kemudian Jadi Positif Kemudian Dikalikan Dengan A31 Yang disini Kemudian A13 Juga Bisa Kita Kumpulkan A13 Dikalikan Dengan A21 A32 Nah Setelah itu Baru Dikurangkan Yang kurang-kurangnya Juga Dikumpulkan Semua Jadi Ada Sebuah Pola Anda Bisa Melihat A11 Dikalikan Dengan A22 Dikalikan Dengan A33 Jadi Kira-kira Polanya Jadi Kemudian Kita Bisa Melihat Ada Sebuah Pola Jadi Polanya Yang ini Ada Polanya Yaitu A11 A22 Dan A33 Itu Pola Yang pertama Ditambah Dengan A11 Ditambah A23 Tambah A31 Ditambah Disini A11 A23 Dikalikan A31 Jadi Kemudian Yang ujung Disini Itu Muncul Lagi Jadi Tadinya Ujung Paling Kiri Kemudian Bergerak Menjadi Ujung Yang Paling Kanan Jadi Kemudian Kita Perlu A31 Disini Oke Kemudian Ditambah A13 Yang Disini Dikalikan Dengan A21 Sama Seperti A31 Yang Tadinya Di Paling Kiri Bergerak Ke Kanan Berarti Disini Jadinya A21 Dan Anda Bisa Menduga Bahwa Yang Disini Harusnya A11 Muncul Lagi Begitu Seterusnya Jadi A11 Dikalikan Dengan A13 A13 Dikalikan A21 Dikalikan A32 Disini Maka Dibawahnya A32 A32 Yang tadinya Di kanan Kemudian Bergerak Ke sini Nah Kemudian Setelah itu Dikurangkan Dengan A13 Yaitu A13 Berada Di Baris Pertama Kolom Ketiga Jadi Kemudian A13 A22 A31 Yaitu Yang Ini Kemudian Yang Ini Dikurangkan Lagi Dikurangkan Dengan A12 A21 A33 Dan Kemudian A11 A22 A32 Jadi Kemudian Nanti Ada yang Disini Lagi Oke Maka Kita Mendapatkan Sebuah Pola Yang Dibentuk Dari Matrik Kofaktor Yang Polanya Adalah Seperti Ini Jadi Kemudian Untuk Matrik Dimensi 3x3 Kita Tambahkan Kolom Pertama Dan Kolom Kedua Di Ujung Matrik Sesudah Selesai Kolom Ketiga Tambahkan Lagi Jadi Ini Kita Geser Dan Kemudian Kita Perkalikan Silang Perkalikan Silang Kemudian Kita Kurangi Maka Kita Akan Mendapatkan Milih Determinan Dari Matrik Tersebut Oke Mudah-mudahan Anda Bisa Fahami Jadi Kemudian Apabila Diminta Untuk Menghitung Determinan Dari Matrik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gitu Ya Kalau Misalnya Matriknya Ada Bentuk 0 Nya Maka Kemudian Kita Bisa Memilih Ekspansi Kofaktor Pada Arah Tertentu Tetapi Kalau Modelnya Seperti Ini Tidak Ada Pilihan Arah Manapun Menghitung Tidak Mudah Caranya Sudah Kalau Tidak Demikian Menggunakan Kaidah Dasar Dari Ekspansi Kofaktor Kita Tambahkan Saja Ada Kolom Keempat Dan Kolom Kelima Seolah-olah Jadi Tambahkan Ada Kolom Keempat Dan Kolom Kelima Terus Kemudian Kita Kalikan Silang Kita Kalikan Dan Kemudian Kita Kurangkan Maka Kita Mendapatkan Nilai Dari Determinan Untuk Matrik Tersebut Baik Demikian Penjelasan Saya Mengenai Determinan Dan Matrik Faktor Silahkan Apabila Ada Hal Yang Ingin Anda Tanyakan Tanyakan